Dapat di hari ini, berjalan terima kasih kepada Kino Speakers dan juga Bapak Menteri yang telah hadir dan turut memberikan video. Pak Menteri, wangkara sebentar Pak, terkait acara ini seperti apa Pak? Acara apanya? Tentang asosiasi pendidikan dan teknologi kejuruan ini seperti apa Pak? Ya bagus, karena ini kan untuk menyatukan pandangan untuk memikirkan bersama tentang pendidikan ini. Keterampilan, pendidikan kejuruan ke depan, terutama untuk menyongsong era industri 4.0 itu. Pak ini isu lain Pak terkait yang PPDP Pak, seperti apa? Ini banyak kritik dari masyarakat sendiri Pak, sistem zonasi Pak. Bahkan di Bandung pun sempat istro Pak, nah ini gimana ini Pak? Istro sih tidak, bahwa ada masalah yang harus diselesaikan oleh dinas tempat, dan itu biasa. Yang penting dijamin bahwa semua insesuaian nanti pas masuk sekolah. Sejauh mana Pak, untuk efektifitas dari sistem zonasi sendiri Pak? Zonasi ini adalah merupakan kebijakan hidup ya, strategi dari kita untuk reformasi sekolah. Nah ini kan terkait juga ada masyarakat sendiri yang nilai keras di zonasi ini, nilai anaknya yang tinggi itu kalah dengan nilai anaknya yang indah sendiri. Memang sekarang sudah tidak ada kompetisi itu, tidak ada pembedaan tinggi atau tidak. Yang jadi ukuran jauh dekatnya siswa itu dengan sekolah, sehingga nanti yang nilainya tinggi itu bisa menyebar ke semua sekolah, sehingga sekolah itu merata dari segi input, dari raw inputnya merata. Apakah ini bilang satu-satu dapat untuk sistem zonasi sendiri untuk meminimkan kastilisasi pengisiannya? Tidak ada cara lain Pak? Salah satu cara yang paling baik, jadi terpuk menghilangkan kastilisasi, favoritisme sekolah, kemudian praktek-praktek juga dicidul berikut kursi, kemudian kata peleceh dari beberapa orang penting untuk memaksakan keluarganya masuk di sekolah tertentu. Dan akibatnya karena potensi ya, potensi dari inputnya itu nungkuk di sekolah tertentu, sementara kemudian ada sekolah yang sisa-sisa dari potensi itu, maka terjadilah ketimpangan yang sangat lebar. Dan itu sudah terjadi pulang tahun, dan orang tua sudah terlanjur di mindsetnya, sekolah berpikirnya itu semuanya berburu sekolah. Ini favorit ini, dan ini mindset inilah yang harus diubah oleh orang tua. Bahwa sekarang belum semua sekolah merata itu, ya tetapi itu menjadi landasan kebijakan kita untuk segera membuat semua sekolah itu memiliki kualitas yang sama. Tahun depan akankah diperlakukan sistem janasi lagi Pak? Tetap, akan kita perperbaiki. Walaupun banyak kritikan dari masyarakat Pak, apa kasih? Iya, biasa itu yang kritikan, harus kita dengarkan, kita catat, kita jadikan bahan untuk memperbaiki tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak ada lagi pendaftaran menjelang tahun ajaran baru di Lindo. Akan kita atur pendaftaran itu jauh-jauh itu. Terima kasih Pak Menteri.